Terima kasih Gue juga tau kalo lo masih suka nonton snapchat gue Liatin snapchat gue Bahkan screenshot snapchat gue Ya Namanya juga mantan Dan gue mungkin tau Kalo lo masih sayang sama gue Ya Hei hau balik lagi dengan gue Go 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 Dan ya gue mendapatkan game Dear mantan namanya Ini game cocok banget buat Kalian-kalian yang mau move on Dari mantannya Gue akan kasih tips Gimana caranya move on dari mantan Melalui game ini Jadi ini akan Menjadi Kita sama-sama curhat Jadi oke kita langsung play aja Game nya Dear mantan Tap To Forget Her Kelar gak lo Lo baru mulai game nya Langsung Udah ada tulisan Tap to forget her Oh shit Maafin aku Kata dia Dan ini Romantis ya Aku tau Kamu itu yang terbaik buat aku Tapi Dunia ini begitu keras Oke oke Kenapa kita harus putus Kenapa 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 kita harus putus Orang tuaku Ngerasa kamu kurang keliatan Masa depannya Ini dia nih Ini dia banyak banget Permasalahan Orang tua yang kecampur Sama urusan Hubungan pacar Urusan anaknya Aku udah berusaha sebisanya Tapi Oke 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 ya Ya Gue Ya gimana Lo udah berusaha Udah berusaha Dan ini Musiknya sedih sekali ya Tapi aku bisa buktiin Nah Inilah Cowok-cowok harus bisa buktiin Kemertua Kalau lo tuh bisa Aku bakal berusaha Buat buktiin ke orang tua kamu Ke keluarga kamu Nah Itu tuh harus jadi Cowok tuh harus bisa banget Buktiin ke orang tua pacar Mungkin Gak segera Tapi aku bakal coba Aku bakal coba Buktiin ke orang tua kamu Kalau aku bisa nikahin kamu Wow Itu Itu tuh Parah men Jadi banyak banget orang tua yang gak percaya Ngeliat Pacar anaknya Kelakuannya gitu-gitu-gitu Tapi gak tau kan Masa depan Emang orang tua bisa nebak masa depan orang Jadi Masih banyak banget orang tua-orang tua yang Melihat pacar anaknya misalnya Gondrong Tatoan Ah Pacar kamu gak punya masa depan Putusin Hey C'mon Om Tante Sekarang itu Gak dilihat dari fisiknya Tapi Emang Om Tante itu Tuhan Bisa ngeliat masa depan Anak orang lain Jadi Percaya aja sama pilihan Anak Om Tante Pasti akan Cerah Satu-satunya lagi aku bakal pindahin Bakal dipindahin ke luar kota Ini Ini sedih banget men Dan grafiknya tuh Pixel-pixel gimana Gitu Jadi Ah Sebelum aku Sebelum akhirnya kita semakin deket Dan makin sulit berbisa Mending dari sekarang kita saling Ngelupain aja Sedih sekali Buat kalian semua yang baru putus Inilah video yang tepat Siap-siap aja Agak sedih-sedih dikit Tapi gue bikin Menjadi tips-tips Cara Move on dari pacar Jadi ini akan Menjadi video yang Membuat kalian menangis Bisa menangis Bisa terhibur Dan bisa mendapatkan Feedback Bisa move on Dari pantan Gitu Seratus hari lagi Kemana Kemana kamu Ning sih Ning sih Jangan tinggalin aku Seratus hari itu sama dengan Tiga bulan Terima kasih buat selama ini Dan Kenapa Setiap orang putus Pasti ngomong terima kasih Mohon maaf Semoga dapet Cewek yang lebih baik Dari aku Itu tuh klasik Semua cewek Kalau diputusin Ngomong gitu Atau kalau hubungan putus Pasti ngomong gitu Udah kamu sama dia aja Semoga dapet yang lebih baik Terima kasih untuk Sembilan tahun ini Selamat Tinggal Oh shit Kata-kata Selamat tinggal itu Untuk dihubungan itu Sama aja Kayak Bunuh aku Apa urusannya anjing Lu gak usah tau Gue Dia berlari Dan menghilang Dari pandanganmu Dalam sekejap Coba bayangin ya Bayangin ya Semua bayangin Lu lagi ngomong sama cewek Tiba-tiba dia berlari Tiba-tiba dia berlari Dan menghilang Di pandangan kalian semua Dalam sekejap Bayangin Itu cewek Apa setan bos Tiba-tiba hilang Lu lagi nanti Zep Hilang ya gitu Kan aneh Oke Ini Shit Ini kotak cincin Men Kalau gak cincin Kalung Bahkan kotak perhiasan Love gini Coba komen di bawah Siapa aja yang Belum bisa move on Sama mantannya Atau Siapa yang pernah kasih cincin Ke mantannya Komen di bawah Gue Pengen tau aja Kalau kalian udah pernah kasih cincin Perasaan kalian tuh gimana sih 100 hari lagi Perasaan kalian tuh gimana Udah kasih cincin Ke pacar kalian Dan putus Sekarang cincin ini Buat apa Anjing lah Ini anjing banget Sumpah Sumpah ini sedih buat pak Bu Parah parah Bro Sis Neng Mas Akang A Teteh Anjing Lu udah pacaran Kasih cincin Dan cuma gara-gara Orang tua Gak Bisa ngeliat Masa depan Anak Pacar anaknya Come on om tante Cari beli cincin tuh gak Gampang Om tante Bu Oh bapak Aku harus ngapain lagi Abis ini Itu dia 100% Orang yang abis putus Dan galau Itu gak tau Harus ngejalanin Hari-hari Esoknya Bagaimana Itu Menjadi apa ya Menjadi salah satu Hal yang paling Berat sih sebenernya Gak bisa Ya gak bisa Menjalin hari-hari Selanjutnya Oke Dan udah gelap Kayaknya game udah Mulai Tapi ini masalahnya Background story Dari game ini tuh Kuat banget Loading data kamu Boy Boy Lagi romantis Jangan dibikin Patah gitu Loading data kamu Oke Cuma ada Titik 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 Selanjutnya Mungkin ada foto Dia dirag Aduh Ini gamenya lucu sih Kayak Kayak The Sims gitu ya guys Game-nya Gue harus ngapain Oke Diklik raknya keluar Foto cewek Foto si mantannya itu Gimana lo bisa Oke Gimana lo bisa Move on Kalau lo kayak gitu mulu Padahal kan gue yang mencet Kenapa deh Salah boy Ini gamenya mungkin Kayak The Sims Eh gak Kayak The Sims sih Yakin mau buang Satu barang mantan Jadi kalau di klik tong sampahnya itu Barang mantan itu bisa kita buang Kalau di klik tong sampahnya Tapi Buang gak ya Cincin mahal men Kalau dibuang Sayang Mungkin jangan dibuang Dijual aja gimana Terus masalahnya ini bukan dibuang cincin ini Dibakar Lo bayangin pak Bu Cincin dibakar bos Itu Bisa apa Bisa meleleh anjing Kagak kebuang malah Iya meleleh Meleleh kebakaran Rumahnya kebakar Kagak jadi dibuang Ada dua lagi cincinnya Wah Ini berarti cincin nikah Woy Ada dua Kanan kiri Cincin nikah Udah siap dinikahin boy Sedih banget anjing Ini orang Ini gue harus ke Oke gue klik lagi ya Klik terus Klik terus Biar lu galau Biar lu galau Klik terus Klik terus Mati lu Galau kan lu Galau Iya Galau 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 maksimal Jadi Kalian semua Jangan pernah Itu apaan tadi Gak gemaca gue Kalian semua jangan pernah Simpen foto mantan Kalau udah putus yaudah Putus yaudah putus Kalau kalian simpen Bakal kayak gini Jadi Kalian bakal terus-terusan Ngeliat Dan galau kalian itu Gak bakal bisa Apa ya Gak bakal bisa Hati-hati Jika lo veteranmu Terlalu penuh Kamu akan menjadi galau Namanya galau Kamu bakal gak bisa Ngapa-ngapain Kerjaannya Ingat diam dulu Tap tong sampah Untuk membuang barang mantan Dan mengurangi love Nah itu yang gue bilang Eh nangis boy Galau Itu yang gue bilang Kalau kalian galau Itu kalian kayak Yaudah kalian dingung Menjalani hari-hari kalian Kayak gimana Kedepannya kayak gimana Itu sebenernya gak bagus sih Kalau kalian galau itu Paling bener itu ya Tips dari gue Yang pertama Kalian cari aktivitas lain Cari aktivitas lain Yang sama temen-temen kalian Jadi kalian Bisa melupakan Mantan kalian Bisa melupakan pacar kalian Itu dengan sangat mudah Nongkrong lah Cari pekerjaan lah Cari duit Kayak gitu-gitu tuh Menurut gue Bisa mengurangi Tingkat kegalauan kalian Tapi setelah balik ke rumah Ingat Jangan pernah ingat-ingat mantan kalian Kalau kalian lagi sendiri Tonton youtube Nonton youtube channel gue Oke kita buang aja Langsung kita Bakar Yakin mau buang Udah buang Berhati Berhati-hatilah karena Barang yang bisa kamu buang Terbatas Tapi suatu saat nanti Kemungkinan kamu bisa Mendapat barang lainnya Ada yang ketok Aku gak bisa gini terus Masalah bakarnya itu Ngeri banget Aku harus melakukan sesuatu Yang berguna Biar bisa jadi cowok Yang lebih baik lagi Buat aku dan buat dia juga Inilah waktunya Kita ngebuktiin Kematan-matan kita Aku ada Ada kurir datang Permisi Ada kiriman barang elektronik Silahkan Tanda tangan di lembar ini Terima kasih Selamat siang Kurir itu pun pergi Kamu memiliki laptop Dan tablet sekarang Mumpung udah ada laptop Mending kerja aja deh sekarang Daripada galau melulu Yes Gue punya laptop Tapi pencet kerjaan Untuk bekerja Jika lo mentor terisi Lebih dari 50% Maka motivasi bekerjamu Akan bertambah Dan pendapatan Akan meningkat Yeay Tapi jangan sampai Kamu melebihi 90% Karena itu akan membuatmu galau Galau lagi Galau lagi Yeay Buang lagi lah Bakar 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 Oke Dan ya Gue sekarang udah punya laptop Oh duit gue nama 4 dolar Oh kerja kita Kita kerja Oh ini bisa beli-beli Laptop second bos Oke Jadi Paling penting itu Kalian bisa Melupakan mantan itu Dengan mudah itu Ya ini paling bener Bekerja Nongkrong Dan Oh iya Satu lagi Kalian harus cerita Ke orang tua kalian Kalau gue sih Biasa cerita ke nyokap gue Jadi Kalau cowok itu Biasa ke mama ya Ke ibu Jadi kalau ke ibu itu Bisa Kan dia cewek Bisa mengerti perusahaan cewek lain Jadi kalau kalian galau Cerita ke ibu kalian Kalau yang cowok Ke ibu kalian Nanti ibu kalian akan Kasih tau Gimana caranya Balikannya Gimana Move on nya gimana Itu tuh Hal paling penting Kalau kalian cowok Dan Ya tadi yang gue bilang Nongkrong lah Atau cari duit lah Jadi kalian punya aktivitas Otak kalian tuh Kalau kalian sendirian itu Otak kalian pasti mikir Dia lagi ngapain ya Sama siapa ya Aneh-aneh gak ya Udah punya pacar lagi belum ya Itu Curhat Gak Kalian itu Harus bener-bener Yaudah Gak sendirian Kalian Jangan sampai otak kalian berpikir Mantan kalian Jadi Terus lah bekerja Produktif Bikin video Nongkrong Jadi otak kalian tuh Kepake untuk Ke situasi yang lagi Kalian lakukan Kayak gini nih Contohnya Dia kerja Biar gak inget mantannya Kerja terus Cari duit Oke udah 8 dolar Baru 10 dolar Ya mantap kan Kerja terus Oke ini Bisa beli sesuatu disini Dan Laptop second Oke beli Ya kerja terus Kerja terus 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 Ini sama kayak tahu bulat Mainnya di klik-klik Sampai jebol Bekerja seboleh saja Tapi kamu butuh istirahat Karena uangmu sudah mencukupi Belilah kasur secara online Via tablet Laptop second Gak ada kasur Ada mini freezer Adanya tikar seadanya Tikar untuk kelas tidur Oke Ya menjigarkan HPmu Kamu juga bisa menghilangkan Galongmu dengan tidur Renyak Oke Nah itu juga Abis nongkrong Abis kalian kerja Oke gue Abis kalian kerja itu Kalian bisa Tidur Atau ya Ya Yaudah Abis tidur Kalian nonton Youtube Pokoknya otak kalian Jangan sampe berpikir Mantan kalian lagi ngapain Soalnya itu akan Berbahaya sekali Dan gue akan kerja Keras terus Oke ada Notif apa nih Udah hari pertama sakit Orang-orang pada rese Ini nih Bangsatnya mantan tuh Begini Dia suka nge-line Tiba-tiba nge-chat Ngabarin Padahal udah putus Kasih video lucu Kasih meme Makanya jangan sakit Karena gue youtuber Gue kasih video lucu Di reply Haha Selesai Ya itu Yang gue bilang Mantan itu tuh Apa ya Bangsat tuh pokoknya Seenak-enaknya dia aja Suka kasih video Eh chat-chat kayak gitu Tidur sangat nyenyak kali ya Hmm Tidur Oh udah bangun Ini Kerja lagi langsung Kerja Belum bisa beli Apa-apa Mahal pak Freezer bisa sih Mini barbel bisa sih Nah ini Sama satu lagi Tadi kan dia orang tuanya bilang Gak punya masa depan Si cowok ini Gini Kalau kalian putus Putus nih ya Ini cara paling baik Kalau kalian putus sama mantan Dengan alasan Kita gak punya masa depan Gak punya masa depan Itulah waktunya Kita kerja keras Dan buktiin Gini Kalau kalian udah terkenal Kalian kaya Kalian tajir Itu Kalian bisa banget Pengen tahu bulat nih Untung ada yang mau beliin Maksud tuh apa bos Panas-panasin gue Post foto tahu bulat Enaknya tahu bulat Anget-anget Lagi jalan tahu bulat Yang bos sekarang banget ngacung Wow post foto lu Mampus lu Post foto tahu bulat Enaknya tahu bulat Anget-anget Biar dia ngeliat Kalau gue punya tahu bulat Kamu kenyang Selesai Ya lanjut lagi Jadi Kalau kalian tiba-tiba udah sukses nih Gue yakin banget Mantan kalian tuh bakal Ngechat kalian lagi Hubungi kalian lagi Dan Itu waktunya kalian membalas Jadi Balasnya jangan pake Marah-marah Jangan pake selingkuh Jangan pake Jadian cepet-cepet Balasnya kalian sukses Dengan cara sukses Kalau kalian sukses Mantan kalian tuh akan sakit Karena pas kalian putus Orang tuanya bilang Dia gak punya masa depan That's right Itu waktunya Lu buktiin ke Mertua-mertua Ke orang tua-orang tua Yang pernah bilang Lu gak punya masa depan Kalau lu bisa sukses Boom Yogi Smanto 2016 Bilang Lu buktiin ke Orang-orang yang bilang Lu gak bisa sukses Gak ada masa depan Waktunya lu buktiin Dengan cara produktif Boom Kelar G-O-G-O-G-O-Y Dokter Cinta Buat kalian semua yang lagi Modusin cewek Bisa komen di bawah Buat kalian semua yang Baru putus sama pacarnya Bisa komen di bawah Buat kalian semua yang pernah kasih cincin ke pacarnya Komen di bawah Alamatnya apa Nanti kirim ke gue Cincinnya Gue gak ada biaya nikah gue Hahaha Oke Ya beginilah gamenya Dear Mantan Gue suka banget gamenya Dan dengan game ini Gue bisa cerita-cerita Gimana caranya move on dari mantan Dan ya Buat kalian semua Yang baru putus Dan alesan putus itu Karena kita gak punya masa depan Inilah waktunya Kalian ngebuktiin Ke semua orang Kalau masa depan itu Cuma kita yang nentuin Bukan orang lain yang nentuin Jadi ini waktunya Kita move on Membuktikan Kalau kita bisa sukses Dan bikin mantan kita sakit Bikin mantan kita sakit Dengan cara Kita sukses melebihi dia Oke Sampai berjumpa di video selanjutnya Dan satu kata Buat mantan Bye-bye Bye-bye mantan Love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax